Peredaran narkoba tak hanya dilakukan masyarakat biasa, pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional juga bisa terlibat. Terbukti, BNN Provinsi Gorontalo menangkap pegawainya karena memiliki tiga paket sabu-sabu yang diperoleh dari Buol, Sulawesi Tengah. Dua tersangka pengedar narkoba berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Mereka adalah BI alias ACO dan RD alias ONAL, warga Desa Bakti Pulubala, Gorontalo. Keduanya ditangkap saat menerima paket sabu-sabu dari Buol, Sulawesi Tengah. RD adalah pegawai honorer BNN Kota Gorontalo. Menurut pihak BNN, barang tersebut dipesan dari salah satu rekan RD di Buol. Barang haram itu dikirim lewat paket yang diselipkan dalam paket kunci motor. Pelaku diduga sebagai pengedar karena paket yang diterima berisi 6 gram sabu-sabu. Anggota atau pegawai saya sendiri saya tidak pandang bulu. Dan bahkan ini terus akan saya cari yang lain selain. Jadi secara prioritas memang anggota atau pegawai saya dulu yang akan saya bersihkan, baru kita nanti untuk oknum-oknum yang ada di luar BNN. Hingga kini BNN Provinsi Gorontalo masih memeriksa kedua tersangka. Mereka terancam dijerat dengan pasal 122 tentang kepemilikan barang haram tersebut dengan hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Ajis Halid, Gorontalo.